Ezra membangun baik suci bagi Tuhan ala Israel Ezra 4 ayat 1-5 Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun baik suci bagi Tuhan ala Israel Maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka Biarkanlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu karena kami pun berbakti kepada alamu sama seperti kamu Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esar Hadon Raja Asyur yang memindahkan kami ke Mari Tetapi Zerubabel, Yesua dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka Bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi ala kami Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan ala Israel Seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores Raja Negeri Persia Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun Bahkan selama zaman Kores Raja Negeri Persia sampai zaman pemerintahan Darius Raja Negeri Persia Mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka Ezra 6 ayat 13-15 Kemudian Tatnai, Bupati Daerah Sebelah Barat Sungai Efrat, Syetar Bosnai Dan rekan-rekan mereka berbuat dengan seksama menurut apa yang diperintahkan Raja Darius Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar Digerahkan oleh Nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah ala Israel Dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artah Sasta, Raja-Raja Negeri Persia Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar Yakni pada tahun yang keenam zaman pemerintahan Raja Darius Terima kasih telah menonton!